Kembali di Ainus Pagi, Pembesar, 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 Cika Mutazam dan Rekan Ayah Nufus. Kita ke informasi selanjutnya, Kepolisian Sektor Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan mengamankan salah seorang warga yang mengalami gangguan jiwa dan diduga membakar rumahnya sendiri. Warga di Jalan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan kebakaran satu unit rumah yang sedang ditinggal sholat taraweh oleh pemiliknya. Kobaran api terus membesar dan nyaris merempet kebangunan rumah warga lainnya yang saling berdekatan. 12 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk melakukan upaya pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun satu keluarga yang terdiri dari tiga orang kehilangan tempat tinggal. Aparat kepolisian dari Polsek Rapocini melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan anak sang pemilik rumah yang diduga mengalami gangguan jiwa. Sang anak diperiksa polisi untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Nah, jadi penggulir rumah rata-rata mereka salah ternih karena pas berdampingan dengan masjid yang kami laksanakan itu. Orang tuanya sendiri yang mencari anaknya dan mencari di sana agak kurang mental. Sehingga diserahkan ganggu tahun kelihatan yang aman kan. Belum ada keterkaitan seperti sekarang bahwa... Hingga kini polisi masih terus melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan barang bukti agar mengetahui secara pasti penyebab dari kebakaran ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durboneh, AINews melaporkan. Pemirsa aksi tawuran antar kelompok remaja terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya satu remaja tewas di lokasi kejadian. Inilah video amatir warga yang merekam sal aksi perang sarung di jalan arteri Tol Cibitung, Desa Sipadana, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan petasan dan potongan besi. Akibatnya seorang remaja berusia 18 tahun, warga kampung Cibitung, tewas di lokasi kejadian. Aksi perang sarung oleh dua kelompok remaja tersebut dipicu saling ejek melalui aplikasi media sosial. Kemudian kedua kelompok remaja ini melakukan janjian di lokasi kejadian untuk menggelar aksi perang. Awalnya perang sarung atau gimana mas yang abang tahu? Kalau saya kurang paham, awal mulai kerja di tahunan, saya kurang paham juga. Tahunya ramehnya aja? Ya, tahunya ramehnya. Nimpunnya ada korban mas? Karena ada semua korban. Sementara jari tangis keluarga korban pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka, usai dilakukan otopsi di rumah sakit Polri Kerambat Jati. Jenazah korban langsung dimakamkan di pemakaman umum tak jauh dari kediaman korban. Saat ini, kasus tawuran yang memakan korban jiwa sudah dalam penanganan polsek Cikarang Barat. Gak asing. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, AINUS, melaporkan. Di tengah gujuran hujan deras, dua kelompok remaja di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlibat perang sarung di tengah jalan raya. Bahkan dalam video yang beredar, seorang pemuda dikeroyok oleh beberapa pemuda lainnya. Dua kelompok remaja ini terlibat perang sarung di jalan raya jonggol Bogor, Jawa Barat pada Jumat dini hari menjelang sahur. Terlihat mereka saling pukul dan saling serang dengan sarung. Bahkan salah satu remaja jadi bulan-bulanan kelompok remaja lainnya. Dua kelompok remaja yang diduga berasal dari dua desa berbeda itu telah janjian tawuran di lokasi ini karena relatif sepi. Itu puluhan orang, anak-anak remaja ya, anak remaja. Jadi ini kejadiannya kan hujan-hujan. Saat hujan-hujan, jadi hujan gerimis yang ada di sana, ada juga orang-orang yang sudah mewasa itu mencegah juga. Polisi masih terus menyeldiki para pelaku aksi perang sarung yang membuat rasa warga sekitar. Mereka juga berjanji akan meningkatkan patroli malam untuk mengantisipasi kejadian serupa. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, INews melaporkan. Pemirsa polisi menggerbek pabrik mercon di Desa Dilem, Kecematan Kemiri, Kabupaten Purwakarto, Jawa Tengah. Dari penggerbekan tersebut, polisi mengemankan puluhan kilogram bahan peledak. Kapolres Purworejo, AKBP, Eko Sunario mengatakan, barang bukti yang disita adalah ribuan petasan siap peledak dan puluhan kilogram serbuk mercon. Penggerbekan pabrik mercon berawal dari informasi masyarakat yang menduga adanya pembuatan petasan dan peredaran bahan peledak di Desa Dilem, Kecematan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selain menyita parang bukti, polisi juga menangkap dua pelaku yakni AS 43 tahun dan AG 27 tahun. Atas perbuatannya, para pelaku ini terancam hukuman minima lima tahun penjara. Satu ayat satu, Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dan peledak. Dan, ancamannya di atas lima tahun dan ini bisa dihubungi. TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan kendaraan bermotor ilegal di pelabuhan Fak-Fak, Papua Barat. Dari hasil pemeriksaan kontainer, tim Lanal Fak-Fak mengamankan 15 unit kendaraan bermotor. Pengagalan penyelundupan kendaraan bermotor berawal laporan warga setempat. Akan adanya percobaan penyelundupan di pelabuhan Fak-Fak. Berdasarkan informasi tersebut, dan Lanal Fak-Fak memerintahkan anggotanya untuk melaksanakan penyisiran dan pemeriksaan kontainer yang dicurigai. Setelah dilakukan pemeriksaan kontainer, tim Lanal Fak-Fak menemukan 15 unit kendaraan bermotor dengan keterangan 1 unit dengan dokumen lengkap. 11 unit hanya dilengkapi dokumen STNK dan 3 unit sama sekali tidak memiliki dokumen resmi. Untuk saat ini, barang bukti berupa kendaraan bermotor dan dokumen diamankan di Makola Nal Fak-Fak dan akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk pendalaman. Pemirsa angin puting beliung menerjang permukiman warga di pesisir Pantai Dusun Parengki, Desa Tasiwali, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa ini, puluhan rumah warga rusak parah. Beginilah kondisi Desa Tasiwali pas jadi terjang angin puting beliung yang terjadi di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan, Sabtu, Dinihari. Akibatnya, puluhan rumah warga porak poranda. Kerusakan berat terjadi pada bagian atap rumah warga. Selain merusak atap rumah, angin juga menumbangkan sejumlah pohon. Diketahui, angin puting beliung ini muncul dari arah pesisir Pantai menuju ke permukiman warga. Ada hujan sedikit, Pak, berimis. Tahu, Anda deras hujannya? Tidak, deras. Tapi sebelumnya ada angin memang atau bagaimana, Pak? Tidak ada angin sama sekali, Pak, sebelumnya. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba saja ini, Pak. Nah, saat angin masuk di permukiman itu terputar, Pak, terputar? Iya, terputar itu. Terus dia, apa namanya, kena rumah-rumah warga ini, Pak? Iya, kena rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Anyus melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Desa Iman, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, ditemukan tewas bersimbah darah di kamar tidur rumahnya. Diduga ia menjadi korban, perampokan antara uang sinilai 150 juta rupiah miliknya hilang. WT, 29 tahun wanita asal Desa Iman, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, ditemukan tewas bersimbah darah di kamar tidur rumahnya Sabtu Dinihari. Jasadnya pertama kali ditemukan oleh Mahfud, suami WT yang mengaku tak mengetahui saat peristiwa terjadi, lantaran sedang tidur bersama anak balitanya di kamar lain. Saat ditemukan, korban dalam posisi tengkurap dengan luka di bagian leher. Mahfud meyakini istrinya dirampok, lantaran uang tunai senilai 150 juta rupiah beserta telpon genggam sang istri, Raib. Polisi akhirnya melakukan olah TKP, meski mengalami kendala lantaran posisi jasad korbannya telah dipindahkan oleh warga. Setelah kita lakukan olah TKP, bahwa betul kita temukan ada perempuan kurang lebih usia 28 tahun yang meninggal dunia dan ada terdapat luka di bagian lehernya. Nah dari hasil olah TKP, kita menemukan ada yang hilang barang di dalam rumah yaitu duit kurang lebih 150 juta. Saat ini, jasad korban diserahkan ke RSUD Ibn Sina Gersik untuk proses otopsi. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Dari Gersik, Jawa Timur, Agus Ismanto, Ainyus melaporkan. Ya pemirsa, bulan suci Ramadan ini belum tentu membuat semua orang giat peribadah. Seorang pria di Ogan Komerang Ilir justru dilabrak sang istri lantaran perduaan dengan wanita lain di kamar. Inilah detik-detik seorang istri melabrak suami yang sedang asik berduaan di kamar bersama wanita lain. Di Kecamatan Tulung, Selapan, Kabupaten Ogan Komerang Ilir, Sumatera Selatan. Kejadian ini membuat warga setempat heboh dan langsung mendatangi bedeng ijo yang diduga dijadikan tempat maksiat di tengah bulan suci Ramadan. Tak hanya itu, aksi labrak sang istri ini juga viral di media sosial. Warga yang geram meminta penghuni bedeng ijo serta suami yang seliku itu untuk keluar dari wilayah Tulung, Selapan. Guna menghindari amukan warga, wanita berinisial M seorang penghuni bedeng ijo diamankan pihak kepolisian. Ada masyarakat desa tetangga yang sering datang ke bedeng itu dan kebetulan yang menyewa bedeng itu adalah orang single parent beserta teman-temannya. Akhirnya karena sering ke situ dicudogai dan istrinya melabrak ke bedeng tersebut. Masyarakat sekitar juga meminta kepada pemilik bedeng agar tidak menyewakan tempatnya ke sembarang orang. Dari Ogan Komeringilir, Sumatera Selatan Fitriadi, Ainyus melaporkan.